Musisi ternama asal Inggris, Sting, membuat kejutan pada album barunya yang bertajuk 57th and 9th. Salah satu lagu dalam album terbaru Sting berjudul Insya Allah. Mengejutkan karena kalimat yang biasa diucapkan umat Islam itu dipakai oleh mantan personil. Dalam situsnya www.sting.com, musisi berusia 65 tahun ini mengungkapkan kesannya pada kalimat Insya Allah yang berasal dari bahasa Arab. Menurut Sting, Insya Allah mengandung makna yang indah yang menggambarkan harapan dan sekaligus keberanian. Sementara itu lagu Insya Allah merupakan bentuk empati Sting dan juga mengajak seluruh masyarakat dunia untuk ikut berempati kepada para pengungsi surya yang melarikan diri dari negaranya yang tengah dilanda krisis dan perang. Saat mengenalkan lagu Insya Allah di panggung konser eksklusif Plaza Irving, New York, Amerika Serikat, pada 9 November lalu, Sting mengisahkan lagu karyanya tersebut menggambarkan kecemasan keluarga pengungsi yang berada di lautan. Namun tersisip doa agar semua itu bisa terlewati jika Allah berkehendak. Menyanyi bernama lengkap Gardan Matthew Thomas Summer ini mulai dikenal publik dunia bersama bandnya The Police, yang menghasilkan banyak karya hits di antaranya Every Breath You Take, Roxanne, dan So Lonely. Lepas dari The Police, nama Sting terus berkibat. Album 57th and 9th merupakan album solo ke-12 milik Sting. Lagu-lagu di album solo Sting juga banyak yang menjadi hits seperti Field of Gold, Englishman in New York, dan Fragile.